Pemirsa kembali program berita kriminal Borgol Hadir menjumpai Anda Beragam informasi kriminal teraktual telah kami hadirkan pada Borgol edisi hari Kamis 16 September 2020 Bersama saya Putri Jolanda, inilah Borgol, selengkapnya Direkturat Reserse Narkoba Mapolda, Sumatera Selatan berhasil menggagalkan peredaran narkoba dengan total 12,8 kg sabu dan 1.164 butir ekstasi Sabu tersebut diamankan dari ke-13 pelaku, di mana dua pelaku merupakan pasangan suami istri asal Aceh Pres liris ungkap kasus narkoba dipimpin langsung oleh Kapolda, Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indraheri Dengan barang bukti hampir 13 kg sabu dan 1.164 butir ekstasi Berhasil digagalkan Direkturat Reserse Narkoba Mapolda, Sumatera Selatan 12,8 kg sabu dan ribuan butir ekstasi tersebut diamankan dari ke-13 pelaku Bahkan dari ke-13 pelaku diketahui, dua diantaranya merupakan pasangan suami istri Tak tanggung-tanggung, asman dan tuti diamankan dengan barang bukti 6 kg sabu dan 1 unit kendaraan milik pelaku Untuk mengelabui petugas, modus yang dilakukan pasutri ini yaitu dengan menyimpan sabu pada dinding pintu kendaraan yang dibawanya Kapolda, Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indraheri menjelaskan Pasangan suami istri ini dari Aceh, tujuan Jakarta sambil menurunkan narkoba di Palembang sebanyak 6 kg sabu Sabu tersebut ditemukan pada dinding pintu belakang sebelah kanan kendaraan Modus di belakang ini adalah dengan menggunakan mobil Fortuner ya, ini dari Aceh menuju Jakarta Itu barang buktinya ada 6 kg sabu yang ditaruh di kanan daripada pintu belakang Para pelaku narkoba ini terancam pasal 114 ayat 2, JO pasal 132 ayat 1, subsider pasal 112 ayat 2, JO pasal 132 ayat 1, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Dengan hukuman penjara minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun, atau pidana mati, atau seumur hidup Dari Palembang, Daeng Daus Ainyus, melaporkan